Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Josh Grab Nursery Pada video kali ini saya akan bahas tentang pembuahan bertingkat sekaligus update daripada video sebelumnya dari hasil pemangkasan pembuahan bertingkat yang kita lakukan ini pada varian anggur Jupiter yang kita tanam di pot 40 liter ini dengan rambatan sistem trellis yang paling sederhana dan bisa ditiru oleh kawan-kawan di rumah ini trellis vertikal ya ini hasilnya seperti apa sebelum kita bahas lebih lengkapnya saya akan jelaskan dulu tentang media tanamnya untuk teman-teman yang baru mengikuti video saya media tanam yang kita gunakan hanya tanah dan sekamentah jadi menanam anggur tanpa kohe tidak ada masalah yang terpenting kita mencukupi kebutuhan nutrisi baik melalui pupuk organik maupun pupuk sintetis dan seimbang ya ini dominan organik karena kita menggunakan PSB oke pupuknya hanya PSB 200 ml per 10 liter air kita kocor untuk 2 pohon kemudian NPK saya tabur ke media tanamnya 1 sedok makan paling cepat 2 minggu sekali dan rutinnya seringnya 1 bulan sekali dan anggur ini kita buahkan terus menerus tanpa berhenti jadi di setiap pohonnya tidak pernah tidak ada buahnya artinya pembuahan terus menerus tanpa putus di seluruh kebun kami jossgrep 1 dan 2 kalau kebun lokasi 3 dan 4 kita peruneng serentak artinya untuk menjawab dari pertanyaan teman-teman bahwa membuahkan anggur sesuaikan dengan kebutuhan dan sesuaikan juga dengan varian jadi di tempat ini seluruh kebun anggur saya berbuah terus menerus tanpa putus semuanya dan selalu ada buahnya ini intro dulu ya biar teman-teman tahu ini ini buah yang sudah mulai diicip-icip sudah matang jadi beragam HSP ini ini yang masih kecil sampai sana-sana bahkan sampai di ujung sana semuanya buah terus menerus tanpa putus ini terlihat kita simak yang di sini dulu jadi di sini penampakannya seperti ini ini sampai jadi kismis ini yang sudah matang seperti ini nah ini ini sudah matang dan banyak sekali buah yang beragam HSP seperti ini dan terus berbunga itu buahnya banyak tanah matang ini masih hijau ini sudah berbunga lagi kelihatan jadi di tempat ini buah terus bertambah tidak pernah berhenti ini pohonnya Jupiter Origin USA atau Jupiter Citrus yang kita tanam secara on-road tapi kita tidak bahas tentang ini yang kita bahas adalah yang sistem trenis pembuahan bertingkat caranya bagaimana oke jadi pupuk vegetatifnya tadi yang saya sebutkan pupuk generatifnya kita hanya menggunakan MKP KNO3 magnesium dan boron yang kita sepraikan ke daun-daunnya mengenai aplikasi pupuk generatif yang kita sepraikan teman-teman bisa dilihat di video saya sebelumnya monggo di scroll saja karena saya sudah bahas di sana lengkap dan cara pengaplikasiannya dan sekarang ini adalah hasil daripada pemangkasan pembuahan bertingkat atau update dari video sebelumnya seperti apa hasilnya ini dipangkas di sini ini berbuah dipangkas lagi ini berbuah buah sudah kita panen kita pangkas lagi ini sekarang berbunga oke sama seperti ini 1 buah 2 buah 3 bunga ini pun sama 1 ini sudah sudah kita panen kita pangkas lagi ini sekarang masih ada buahnya belum kita panen dan kita pangkas lagi sekarang sekarang keluar bunga ini sama jadi ini belum sepert satu ini ini bunganya atau buahnya belum masak ini kita pangkas di sini dan ini bunganya ini pun sama sebelah sini ini juga ini belum belum matang ya dan ini sudah kita pangkas lagi di sini sekarang sudah keluar bunga lagi ini pun sama bawahnya ini kelihatan ya dan ini yang buah sudah kita panen kemarin ini sudah habis tinggal sisa saja tadinya banyak nih di tersier-tersier ini karena ini juga sudah untuk pembuahnya kesekian kalinya dan sekarang buahnya sudah sampai ke para-para seperti ini ini untuk pemangkasan ini bisa dilihat dari sini ini kita pangkas ini berbuah kita pangkas lagi ini berbuah ini berbuah kita pangkas ini kita pangkas ini berbuah sudah kita panen sudah kita panen kita pangkas lagi di sini sekarang bunganya ini buahnya sampai ke para-para kalau tempatnya masih ada bisa kita nanti pangkas lagi di atas sesuai selera tetapi kalau ingin mengembalikan pendek lagi kita bodasi puluh jadi sesuaikan dengan tempatnya saja ya kalau tempatnya masih cukup kita bisa buahkan lagi di para-para jadinya kombinasi trellis dan para-para kita lihat ke sebelah sini nah ini hasilnya ini ya ini yang trellis yang sebelah sini bisa dilihat dari penampakan secara kejauhan seperti ini dan ini yang kita kombinasikan ke para-para ini varian angelica cukup banyak buahnya ini semua kita tanam di dalam pot nah ini sudah matang varian angelica jadi di lajur ini kita menempatkan tujuh pot ya seperti ini tiga pohon kita rambatkan ke para-para ini dan tiga pohon khusus untuk jupiter kita bikin trellis untuk julian angelica dan lily of the valley kita rambatkan ke sistem para-para kita berpindah ke sebelah sini nah ini ini yang sedang kita buahkan kembali ini sudah mulai varian tuh itu sudah ada yang full rip kita pangkas di enam enam bat dari buah ini dan kita lihat hasil buahnya sekarang sudah cukup besar ini pun sama nih ini sudah varian kelihatan masih kita bungkus semua ya belum kita panen dan kita bisa lihat nih ini keluar bunga ini ini sudah jadi beri dan kita harus membuang daun-daun yang menutupi buah supaya tidak terkena jamur nah ini tunas air kita buang seperti ini nah ini kita lihat daun ini kita buang ini ada buahnya daun ini kita buang oke seperti ini tunas air kita buang semua nanti di daun ke-15 kita hentikan ujungnya sana nanti kita akan pangkas lagi di bat ke-6 dari buah nih 1, 2, 3, 4, 5, 6 nah disini sulur juga wajib kita buang sulur dan tunas air kita buang cabang tersier yang membawa buah ini kita hentikan di 15 daun lalu kita eselbrick seperti itu terus ini kelihatan buahnya sudah mulai matang ya ini sudah tuh sudah mulai matang ini pun sama nah ini sudah keluar bunga lagi sudah jadi buah semua seperti ini jadi dengan cara seperti ini anggur berbuah terus-menerus nah ini kelihatan ini kita bisa panen buah anggur di sekitar rumah kita kapan saja jadi tidak ada habisnya buahnya sama seperti yang ada di belakang saya ini ini adalah hasil pembuahan juga terus-menerus atau pembuahan bertingkat ini cukup panjang lainnya ini yang menggunakan GA310 ppm masih ada bunga lagi jadi kita menghasilkan buah beragam oke sekarang kita akan berpindah ke greenhouse yang sebelah sana ini varian taldun ini baru mau variation tuh sudah ada yang variation ada yang pecah satu nih kita buang biar tidak menular oke ini yang ada variation varian taldun ini pun sama oke kita berpindah ke sini ini varian ghost V sudah mulai matang nih sampai penuh nih bungkusnya nih kulit covernya nih besar tandanya nih satu jengka lebih karena ini bersayap tuh kelihatan nah ini seperti inilah hasil pemangkasan pembuahan bertingkat belum kita pangkas ini berbuah kita pangkas ini berbuah lagi kita pangkas di sana ini buahnya dan sekarang kita akan melakukan pemangkasan lagi ini contoh pemangkasannya nih ini telah kita hentikan di ujung sini tuh kita eselbrick tunas air dari sini dari buah ini telah kita buang kelihatan ya di sini ulangi nih telah kita buang kita hanya menyisakan tiga tunas air terujung dan kita lakukan eselbrick supaya nutrisi tidak banyak terbuang sulur kita buang sekarang saya akan pangkas pembuahan kembali ini buahnya sudah cukup besar ini 6 bat dari buah 1 2 3 4 5 6 di sini oke seperti ini daun tidak kita buang daun ini akan kita buang setelah seperti ini sudah cukup besar dan ini telah kita spray pupuk generatif satu kali lanjut ini ini buahnya ini kita hitung 6 1 2 3 4 5 6 di sini 1 2 3 4 5 6 di sini oke oke seperti itu jadi 6 dari buah ini pun sama 6 dari buah ini sebagai contoh saja ya kalau divideokan semuanya nanti terlalu lama nah ini sistem terilis sampai ujung sana yang kita kombinasikan sampai ke para-para karena kita buahkan terus-menerus dan hasilnya cukup bagus nih malainya panjang semua nih kita menggunakan GA3 10 ppm di tempat ini ini pun sama nih cabang tersiarnya sudah siap untuk kita lakukan pangkas pembuahan kembali ini ppm membuat malai anggur menjadi panjang dan biasanya ini akan seedless alami menurut pengalaman saya ini panjang sekali untuk varipater ini kalaupun ada bijinya kurang dari 5 butir dan biji yang dimakan oke ini seperti ini penampakannya sekian dulu semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi kawan-kawan semua ini varian heliodor ini varian heliodor ini laria ini cerni kristal dengan GA3 10 ppm ini varian cerni kristal sama ini masih cerni kristal cerni kristal disana gosfi ini gosfi dan ini taldun banyak sekali sebenarnya varian yang sedang berbuah karena ini pembuahan serentak sekian dulu semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi kawan-kawan semua terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh